Halo berjumpa lagi dengan saya kali ini saya akan membuat suatu video ya kebetulan saya lagi banyak perangkat ini yang belum saya pasang ini bisa saya videokan ya sebelum dipasang ya besok ini sebelum dipasang ada beberapa suite ya sweet sweet seperti ini ya totaling dan 200 soli totaling S808 ya yang sudah saya modif ini saya kasih tanda ya kalau sudah saya kasih tanda EOI 9 volt dan ini ada EOI Bepas ya router totalingnya yang sudah saya ini juga sama apa namanya saya modif ini ini bagaimana sih ya cara kerjanya router totaling ini ya bisa memberikan power kepada sweet ya ini kita bisa lihat timunya ini ceritanya nih ada sweet ya misalkan kosong dulu ya song ya sweet sweet ini ini bagaimana bisa menyala ya misalkan kita punya satu pelanggan ini kita dicolok ke sweet ini ya Nah jadi kita masukkan ke POE in yang ini ya yang ini kita colok nah lihat di sini nyala ya untuk sweetnya jadi sweet ini powernya dari pelanggan ya dari adapter 9 volt yang memberikan power ke Hai luter ini ya luter totaling kemudian ruter totaling memberikan power ke sweet nah kalau kita punya banyak pelanggan yang sweet ini bisa menyala oleh tiga pelanggan yang saya buat ada tiga ya tiga ya pelanggan misalkan ini ada satu pelanggan lagi kalau misalkan mau ditambah lebih dari tiga bisa aja ya tapi kalau menurut saya tiga aja udah cukup ya misalkan pelanggan kedua ini ada pelanggan kedua ya yang yang sama sudah dimurut juga ya dia bisa POE out juga ya pengen kedua ini kita tancapkan ya tancapkan ke POE ini nih ya dia menyala ya untuk pelanggan yang kedua mungkin enggak kelihatan ya Apakah dia itu memberikan power atau tidak ke sweet ini kelihatannya kalau kita cabut yang tadi di pelanggan yang pertama ya ya walaupun ini cabut satu ya oke kita masukin lagi ya jadi suitnya akan tetap nyala walaupun ada misalkan power mati dari satu pelanggan ya tungguin kita cabut aja nih power yang dari otoling yang ini kita cabut powernya nih kita cabut powernya mati ya lihat mati nah tapi si suit ini masih bisa menyala oleh pelanggan yang power dari pelanggan yang kedua tadi ya oke 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 ya oke oke ya oke ya saya nyalakan lagi banggan yang pertama tadi ya oke ya benar 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 oke oke ini nyala lagi aja ya dulu ya ya benar ya misalkan ada pelanggan yang ke 3 ini ya jadi bisa di kasih power ada 3 perangkat ya ada pelanggan ketiga ini kita udah nyalakan ya di bulan ketiga masyarakatnya kita colok lagi ya maksudnya kita colok lagi satu pelanggan lagi ya ini jadi sekarang menyala ada tiga router ya dari pelanggan jadi kalau ada dua pelanggan mati iya suit ini masih tetap bisa menyala ya walaupun ada tutup pelanggan yang mati oke seperti itu ya misalkan ini mati ya tuh masih tetap nyala suitnya ini mati juga masih tetap nyala kecuali kalau tiga-tiganya mati ya baru ini mati jadi powernya bisa dari tiga pelanggan oke gitu ya Nah seperti itu Oh ya ada ada satu POI bebas ya ini maksudnya nanti untuk ada satu cadangan ya apabila kita punya suite di tempat yang lain ya saya kini ada suite masuk sini ya ya suit yang masuk sini tapi dia nggak ada power nih bagaimana ya caranya biar dia punya power ini pun sama ya dia ada POI juga yang 9V ini ini bisa dikasih power dari sini misalkan ngambil salah satu ya dari sini salah satu kita bebas sini masih tetap dapat data ya di suit ini bisa bisa menyala ya walaupun disini misalkan belum ada pelanggan ya atau mungkin untuk power cadangan ya baru misalkan hanya ada satu pelanggan di sini ya untuk power cadangan ya oke ya itu fungsi yang bebas ini di sini tidak memberikan power ke switch ya dia hanya melewatkan power aja maksudnya biar ringkas ya tidak perlu menggunakan pos splitter atau injektor lebih ringkas ya kira-kira seperti itu ya untuk menyalakan penggunaan switch dari tiga pelanggan ya kita menggunakan poe-in poe-in ini bisa didapatkan dari power one router fotoling yang sudah dimodif ya yang sudah dimodif yang di video saya sebelumnya ya sudah pernah saya tunjukkan bagaimana modifikasi poe-in atau out dari router fotoling ini kalau yang sudah saya buatkan videonya ya di video sebelumnya ya untuk modifikasi switch supaya bisa poe-in oh iya mungkin yang kalau yang ini ya mungkin ada belum melihat ya bagaimana bentuk apa namanya eh rangkaiannya misalnya bongkar ya biar anda tahu bentuk rangkaiannya seperti apa ya ya saya bongkar ya ini setor-setor yang model baru ya eh sorry setor-setor yang model baru ini agak beda dengan yang yang pertama ya keluaran pertama ya jadi dia lampunya di sini ya kalau tidak menunjol tapi senempel sama motherboard ya kemudian untuk pimpinnya ya pimpinnya itu untuk 45 dan 78 itu yang 45 dan 78 itu sudah tidak perlu lagi dicocok ya karena sudah tidak ada jalur yang ke arah sini ya itu ya untuk rangkaian poe ini itu seperti ini ya jadi pin 45 ya itu digabung ya misalnya dari sini ya 45 digabung 78 juga digabung kemudian dihubungan dengan diode ya apa sih fungsinya diode ini ya diode ini fungsinya untuk penyaara arus ya karena kita ada tiga ya sumber power ya masuk dari sini ada tiga jadi supaya arus itu searah ya misalkan dari sini searah ya dari searah jadi nggak balik ya nggak balik ke sini ya nggak balik lagi ke misalkan dari sini ada harus ke sini ya tapi dia nggak balik ke sini ya atau balik ke sini jadi ada penahannya itu diode ya ini juga ini untuk diode ke arah plus plus ya jadi anda lihat bisa tandanya yang ini yang gelang putihnya itu dia plus kesana kalau yang ini minusnya ya ini ada gelang putihnya ya seperti itu ya rangkaiannya jadi ini diarah positif negatif nah ini saya balik saya modifikasinya seperti ini yang ini yang tadi positif negatif nah dihubungan dengan apa namanya step-down ya step-down ya step-down ini kita turunkan tegangannya yang dengan tadi yang 9 volt menjadi 5 volt ya baru kita hubungan dengan eh konektor dari power ya ini untuk positif untuk negatifnya ya seperti itu ya untuk rangkaiannya ini yang rangkaian bebas itu hanya ini membebas saja ya pin 45 dibebas dengan pin 45 juga 78 dengan pin 78 oke ya di contoh rangkaian dari saya ya rangkaian poe injektor untuk switch ya supaya bisa dinyalakan oleh tiga pelanggan dan ada eh pepas ya di bagian belakang ya ini depannya ya karena sempitnya jadi saya pindah untuk step-downnya berada di sini ya oke ya kira-kira seperti itu ya untuk bentuk dari rangkaian switch ya oke ya kalau yang router kemarin sih sudah kita sudah selesai buatkan videonya sendiri ya untuk router jadi gampang ya yang router sebetulnya oke ya seperti itu ya video kali ini ya mudah-mudahan bermanfaat ya bagi bagi rekan-rekan rtrwnet ya yang menggunakan kabel ya jadi tidak perlu bingung bagaimana cara membuat apa namanya rangkaian switch ya dengan poe in maksudnya bisa anda pesan saya oke ya nanti aku bisa bingung ya itu aja untuk apa namanya tutorial pada hari ini ya nanti kita lanjut lagi untuk video-video yang terbaru ya jangan lupa kalau anda ingin mengikuti video-video saya yang terbaru subscribe ya subscribe di tekan tombol merah ya subscribe kemudian tekan tombol lonceng kalau anda ingin mendapatkan video-video saya yang terbaru atau memperoleh apa notifikasi ya video-video yang terbaru Oke jangan lupa like juga ya komentar kalau ada sesuatu yang ditanyakan terima kasih ya sampai jumpa